Hai teman-teman Bapak dan Bukerat dan Bukus Amen Tuhan serta-bukta serta-bukta Selamatkan kater Bapak Ibu Saudara Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus umat katolik yang terkasih dalam Kristus umat yang beriman dimanapun kalian berada salam sejatera bagi Bapak Ibu, sebelum saya memberikan renungan saya pada hari ini, saya mau berkenalkan diri karena aman. Saya percaya bahwa banyak dari kita yang belum kenal siapapun. Nama saya adalah Frater Andri Lombol. Saya bersal dari Madagaskar. Madagaskar itu aplikasi rata. Saya tamannya Frater Jirson yang memberikan kita renungan hari ini. Saya telah menjalani tahun koordinasi di Indonesia, terutama di Barit Timur, yaitu di Parogi Santo BKR Kalian Raya dan Parogi Santo Paulus dan Petrus Amang. Dan sekarang saya kembali ke Bajan Baru. Saya datang di Indonesia kurang lebih 2 tahun. Yaitu, belum sampai 2 tahun. Pulang September depan itu baru 2 tahun saya datang di Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Minggu ini kita memasuki hari Minggu Biasa yang di-17 dalam Petulgi Katolik Tahun B. Bacaan-bacaan yang kita akan renungkan bersama pada hari ini, menajak kita untuk menjadi orang Katolik yang senantiasa merindu untuk ada bersama dengan Yesus Kristus dalam IPT. Dengan tema, Firman Tuhan adalah Ruti Kehidupan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Dalam bacaan pertama, Ada seorang Nabi namanya adalah Nabi Insya. Ia orang yang sangat percaya akan terima. Dalam bacaan pertama, Ada seseorang yang berbawa makanan Sebagai kesembahan untuk Mbak Tuhan, yaitu Nabi Insya. Ketika dia datang kepada Nabi Insya, Dia memberikan makanan itu. Lalu, Nabi Insya mengatakan, Eh, kasih untuk rombongan yang ada di sini, Makanan yang kau bawa ini. Tapi, seolah itu, Cewa dan Nabi Insya mengatakan, Bagaimana makanan setipik ini Tidak cukup untuk banyak orang. Tetapi, Nabi Insya sebagai orang beriman Yang sangat percaya akan berfirman Tuhan. Dia mengatakan begini kepada orang. Tetapi, Tuhan telah berfirman kepada orang. Begini, mereka akan matang. Bahkan ada sisanya. Jadi, menurut Nabi Insya, Firman Tuhan dapat menjadi Kujusan yang ia niatkan. Bukan hanya makanan jasmani Yang diperima, Tetapi, lebih daripada itu. Firman Tuhan adalah Makanan rohadi bagi orang banyak. Sehingga mereka semua Dikenyangkan oleh makanan rohadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkasih dalam Kristus, Perlu kita sadari bahwa Pada awal, Tuhan menciptakan segala sisanya Melalui berkatan-berkatan Atau sabta-sabtanya. Maka, Bapak, Ibu, hari ini Telah dijelaskan oleh penginjir Yomales Dengan sangat bagus. Begini, Dan firman telah menjadi manusia. Penginjir Yomales, Pasal 1, Ayat 14. Dan juga, Dalam dokter, Adelius, Ada alamat yang menatakan bahwa sebegini. Firman telah menjadi daikin. Atau firman menjadi daikin. Yaitu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkasih dalam Kristus. Bukan daikin yang menjadi firman, Terima tetapi firman yang telah menjadi daikin. Yaitu, Dari Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dalam rasmu, 147, Ayat 15. Disitu juga, Ada krimat yang menatakan bahwa sebegini. Pujilah alamu, Ia telah Mengutuskan sabdanya itu. Makanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkasih dalam Kristus. Yesus Kristus adalah Firman alam Yang telah menjadi manusia. Melalui Yesus Kristus, Sang firman, Kita dapat memperkenan ikhwatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berkasih dalam Kristus. Para nabi dapat mendengarkan kejalanan Tuhan Dalam miliki. Tetapi bagi kita, Kita bisa mendengarkan sabda Tuhan. Karena, Bapak, Ibu, saudara, Suka membaca Alkitab Suci. Untuk kita, Orang Katolik, Agama Katolik juga. Alkitab Suci itu, Salah satu sumber, Ajaran iman kita. Makanya, Makanya, Bapak, Ibu, Sehingga kita dapat memahami Arti Kristi. Marilah kita Suka membaca dan berhungan Firman Tuhan dalam arti Kristus. Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, yang terkasih dalam Kristus. Kita perlu juga Belajar firman Tuhan Dalam Alkitab Suci. Jangan-jangan, Bapak, Ibu, kita Sebagai orang Katolik. Mungkin kita tidak punya Alkitab Suci. Firman kita masih bersih. Bapak, Ibu, Itu penting Sebagai kita Orang Katolik Memiliki Alkitab Suci. Karena, Dengan itulah Kita bisa Belajar Dengan kami Ikaristi Mengenal Isus Kristus Dari Alkitab Suci. Maka, Marilah kita Menjadi orang Katolik Yang suka Membaca Alkitab Suci Dan Merih mengatakan Alkitab Suci. Bapak, Ibu, Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, Yang beri sedang Kristus. Bagaimana kita Terus suka Menerima Omnik Kudus Tetapi kita Memahami Firman Tuhan. Kita cukup, Bapak, Ibu, Saudara, Yang beri sedang Kristus. Kita menerima Omnik Kudus Itu Selalu Dalam program saya Ada Umat Katolik Sengaja Ikut Bisa Sehingga Dia bisa Menerima Omnik Tapi Tidak cukup, Bapak, Ibu, Ketika Kalau kita Tidak Memahami Tidak Mengerti Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Yang terkasih Dalam Kristus, Marilah kita Menjadi orang Katolik Yang suka Membaca Dan Merih mengatakan Firman Tuhan Dalam Kristus. Bapak, Ibu, Para Konfraten Yang terkasih Dalam Kristus. Hal yang kedua Yang akan kita Renungan Adalah Mengenai Yesus Yang naik Di atas Bulung Yang diceritakan Oleh Pengenci Yopanis Banyak orang Mengikuti Tidak Juga Muridnya Kita Seringkali Mendengar Dan Membaca Dalam Kitab Suci Bahwa Kalau Yesus Mau Berbicara Dengan Alah Bapaknya Dia Selalu Negri Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Yang terkasih Dalam Kristus Gunung Disini Bapak, Ibu Apatnya Apa Mungkin Kita Membikir Kalau Kita Mau Berbicara Dengan Tuhan Kita Mau Berbicara Gunung Apa Dimana Gunung Yang Paling Tinggi Di Indonesia Mungkin Kita Mau Berbicara Jawa Timur Kan Katanya Orang Ada Gunung Yang Paling Tinggi Tapi Bapak, Ibu Gunung Yang Dikatakan Dalam Injil Dimaksudkan Dikabarkan Dengan Kiru Jati Yang Ada Di Tempat Kita Masih Masih Makanya Bapak, Ibu Kalau Kita Mau Ketamu Sama Yesus Mau Mendengarkan Kerman Tuhan Marilah Kita Berani Dan Suka Berbicara Berdoa Bersama Kereja Mungkin Dalam Situasi Yang Kita Hadapi Sekarang Mungkin Kita Membikir Frater Bagaimana Menjalani Hal ini Dalam Situasi Yang Kita Hadapi Sampai Koronafiris Yang Semakin Berkembang Ingatlah Bapak, Ibu Saudara Keluarga Yang Beriman Berupakan Di Rejep Kecil Makanya Bapak, Ibu Saudara Yang Dirkasih Dalam Kristus Dan Dari Kita Masing-masing Adalah Pahit Kecil Kalau Keluarga Ibu Saling Mengasihi Keluarga Yang Hidup Dalam Kecil Rumah Ibu Berkenan Nijet Di Rejep Kecil Tetapi Kalau Keluarga Yang Tidak Saling Mengasihi Tetapi Saling Membajik Tidak Mungkin Itu Menjadi Rejep Hal Yang Ketiga Bapak, Ibu Mengerkasih Dalam Kristus Kemana Yesus Pergi Banyak Orang Yang Mau Mengikuti Dia Seperti Yang Dikatakan Dalam Baca Inji Tadi Bawa Banyak Orang Mengikuti Yesus Karena Mereka Telah Menihkan Mujizat Mujizatnya Di hadapan Mereka Mereka Tertarik Karena Terbuat Mereka 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 Percaya Bahwa Yesus Bisa Mengenangkan Mereka Bapak, Ibu Saudara Saudari Yang Terima kasih Hal 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 ini Mengingatkan Saya Sebagai Saya Misunaris Apakah Perbuatan Saya Atau Kayanan Saya Membuat Umat Semakin Berkembang Dalam Emang Menarik Umat Untuk Memahami Kirman Apakah Perbuatan Saya Di hadapan Umat Baya Apakah Perbuatan Saya Menarik Umat Untuk Merindong Kansaya Atom Merindong Kansai Jesus Christus Delam Christus Ingat Lamp Bapak Ibu Saudara Saudari Pes Delam Christus Pita Semua Kla Defangil Dan Dio Kus S So I Masih Mase Mase Akan orang yang dipanggil dan diukus adalah orang yang sudah bekerja. Anda sebagai orang tua, apakah tanggung jawab Anda kepada anak-anak Anda? Apakah Anda memberikan contoh baik? Apakah menarik anak-anak pendidikan dirinya? Atau bagaimana? Juga kita sebagai anak-anak, apakah kita memang memberikan sukacita terhadap umat kita? Kita juga sebagai orang religius atau biarawan-biarawati, apakah pelayanan kita terhadap umat kita sangat menguatkan iman umat atau melemahkan atau mengelihkan iman umat. Anda sebagai umat iman aku, Anda berada. Seperti yang dikatakan dalam bantuan pertama tadi, ada seorang itu yang bawa persimpahan karena dia bersyukur kepada Allah atas rahmat yang telah dia terima. Dia menyerahkan persembahan kepada hamba-hamba Allah yang selalu melayani dia. Kita juga, apakah kita berikan apa, memberikan apa kepada orang yang melayani kita? Seperti yang berada. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang misi, itu ada dua jenisnya. Ada misi di dalam, ada misi. Misi di dalam itu yang seperti saya telah dikatakan tadi, bahwa mulai dari keluarga kita pasif-pasif. Masyarakat kita, daerah kita, negara kita, dan sebagainya. Tetapi, misi yang keluar seperti kami berdua. Kami yang dilaksanakan tugas-pasif. Bapak Ibu, tidak mudah menjalani tugas-pasif. Tetapi, karena doa kita semua. Apapun yang kami hadapi, itu bisa jalankan. Bapak Ibu, saudara yang terkes dalam Kristus, Apa yang kemungkinan menjadi hal yang kita tidak bisa menerima hukum. Dalam hukum kanonik nomor 915 sampai nomor 915. Di situ, ada kalimat yang menjelaskannya, bahwa seorang yang kena ekskomunikasi tidak boleh menerima komunikasi. Dan orang yang telah berbuat dosa berat juga tidak boleh menerima komunikasi. Yaitu, Bapak Ibu, dalam sebuah kata. Orang yang tidak boleh menerima komunikasi adalah orang komunikasi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkes dalam Kristus. Makanya dalam bacaan ketua, Rasul Paulus menasihati para Rasul. Dan mengatakan bahwa, sebagai orang-orang terpanggil, Kamu hidup berpadanan dengan kegiatan. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkes dalam Kristus. Semoga kita selalu biasa, rindu akan ekteristi. Rindu akan Yesus Kristus, sang pengalaman kita. Dan marilah kita menjadi orang katolik yang saling ingat. Satu-saudara yang lain. Karena kita adalah satu dalam ikat. Satu dalam ikat. Dan marilah menjadi orang katolik yang saling bimbang. Sama-sama. Dan juga marilah kita berdoa bagi keluarga kita, saudara kita. Gimana untuk mereka berdoa? Terutama untuk keluarga kita yang sedang saja. Karena kita. Supaya mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka. Dan juga marilah kita selalu berdoa kemampuan Tuhan. Karena kita berdoa kemampuan Tuhan. Karena kita berdoa kemampuan Tuhan. Karena kita berdoa kemampuan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.